Ya heboh dan menimbulkan keresahan beredar video kondisi ruang IGD RSUD di Caspula Abdul Majid Kota Bekasi Jawa Barat membeludak dipenuhi pasya debat berdara. Pihak RSUD membenarkan lokasi yang ada dalam video namun tidak mengetahui kapan kejadian itu direkam. Inilah video viral berdurasi 34 detik yang memperlihatkan kondisi kacaunya ruang IGD RSUD Caspula Abdul Majid milik pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat. Dalam video tersebut, perekam menarasikan bahwa ruangan penuh oleh pasien demam berdara. Selasa siang terlihat kondisi ruang IGD ramai oleh pasien dan juga keluarga yang mengantar. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di dalam video yang viral. Terlihat sejumlah petugas medis juga nampak sibuk memberikan penanganan pasien. Sementara itu beberapa ruangan pasien rawat inap untuk anak-anak juga terpantau penuh di setiap tempat tidur. Pihak Rumah Sakit mengakui pasien DBD dalam 6 bulan terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 200 orang di IGD. Penuhnya ruang IGD oleh kunjungan pasien sepenuhnya tidak terdiagnosa DBD. Akan tetapi ada pasien gejala lain juga turut dirawat di ruang IGD. Kunjungan pasien terbanyak saat ini adalah infeksi saluran pernafasan. Dalam 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh. Jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari. Ya, saya memastikan bahwa video yang dibuat itu bukan dari tim RSUD, ya mungkin oleh pasien atau keluarganya saya tidak paham. Tapi saya pastikan itu betul kondisi IGD di RSUD ya. Diketahui dari data yang beredar di Dinas Kesehatan Kota Bekasi hingga akhir April jumlah warga yang terjangkit DBD diperkirakan mencapai hampir 1.400 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TVON mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di RSUD, Dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi telah berkampung dengan rekan kami, Iman Fajar yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Iman, silakan. Ya, selamat siang Fena Ana dan juga Pemirsa. Benar sekali memang belakangan hari ini masyarakat dihebohkan dengan sebuah video viral yang menunjukkan bagaimana ramainya penuhnya ruang instalasi gawat darurat dari RSUD, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam video tersebut, Pemirsa, narasi yang ada di video tersebut adalah bagaimana terjadi lonjakan pasien dari demam berdarah. Dan untuk itu, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dari RSUD Kota Bekasi dan seperti apa yang terjadi dalam video tersebut, kita sudah bersama dengan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Dr. Kusnanto Saidi. Selamat siang, dok. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Dok, kita mau tahu nih, dok, sebenarnya apa yang terjadi dalam video tersebut? Karena di narasinya adalah terjadi lonjakan pasien DBD di RSUD Kota Bekasi. Bagaimana, dok? Ya, kami coba mengklarifikasi tentang video viral yang dibuat oleh, bukan dari RSUD Hasbullah Abdul Majid, tapi saya pastikan memang itu IGD RSUD Hasbullah Abdul Majid. Cuma tanggal dan kapannya saya belum tahu. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, Alhamdulillah melalui TP1, bahwa yang disampaikan itu bukan semua pasien demam berdarah. Jadi, kondisinya memang kondisi dalam keadaan penuh, karena di dalamnya juga ada penunggu pasien. Jadi, saya pastikan bahwa hari ini RSUD Hasbullah Abdul Majid baru merawat sekitar 502 orang. Bahkan hari ini yang datang ke IGD baru 7 orang, dan yang dirawat total hari ini sebanyak 31 pasien di ruang rawat inap kita. Untuk narasi yang di video tersebut kan adalah peningkatan jumlah DBD, apakah masyarakat perlu waspada mengenai adanya peningkatan DBD dalam beberapa belakang waktu ini, Pak? Ya, sebetulnya DBD adalah penyakit yang berbasis lingkungan ya, karena kita juga ketahui bersama cuaca yang cukup ekstrim ya, jadi tumbuh jentik nyamuk cukup juga berkembang biak dengan baik, sehingga ini menyebabkan peningkatan pada jumlah kasus demam berdarah. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga lingkungan, karena penyakit ini adalah berbasis lingkungan ya, seperti itu. Seperti keterangan dalam video tersebut kan disebutkan bahwa kamar-kamar di RSUD Kota Bekasi ini mulai penuh nih. Apa saja langkah yang dilakukan oleh RSUD Kota Bekasi untuk menangani permasalahan tersebut, Pak? Ya, sebetulnya kita 6 bulan terakhir ini memang dalam kondisi peningkatan jumlah kunjungan pasien ya, baik melalui rawat jalan maupun rawat inap. Di rawat inap sendiri memang keterisian ruang rawat inap kita 90-91 persen. Kemudian kunjungan IGD yang kapasitasnya hanya 60 bed, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa mencapai 200-250 pasien. Dan pemulangan pasien per hari itu rata-rata kurang lebih 100. Jadi ada yang delay, sementara SOP yang kita ikuti aturan melalui KMNK dan akreditasi bahwa penanganan di IGD dari mulai pasien masuk sampai mendapatkan diagnosa. Apakah dia rawat inap atau rawat jalan itu kurang lebih maksimal 6 jam. Bisa juga di kurang dari 6 jam sudah terdapat diagnosa tergantung kepada jenis penyakit dan berat ringan penyakit. Berarti untuk pasien dari demam berdarah sendiri ini dalam beberapa belakang hari ini apakah mengalami peningkatan atau justru memang dalam kisaran yang normal nih Pak? Ya, dua minggu terakhir memang ada penambahan ya jumlah pasien yang terjangkit dengan DBD masuk ke dalam rawat inap di kita. Tapi masih dalam batas yang cukup bisa ditangani sendiri oleh RSUD. Pak, mungkin terakhir nih Pak untuk himbauan kepada masyarakat terlebih dengan cuaca yang ekstrim belakangan hari ini juga ada banyak juga pasien DBD dan juga ISPA juga. Bagaimana Pak himbauan kepada masyarakat untuk kemudian menjaga kesehatan? Ya, seperti kita ketahui curah hujan tiba-tiba tinggi, kemudian panas yang cukup tinggi juga, suhu peningkatannya juga sangat ekstrim. Tentunya ini menurunkan daya tahan tubuh kita sebagai manusia untuk bisa beradaptasi langsung dengan lingkungan yang cukup ekstrim. Kemudian di mana juga nyamuk, demam berdarah, hidup juga dengan berkembang biak yang cukup baik dengan cuaca yang cukup ekstrim. Jadi kemudian ISPA ini juga menjadi salah satu juga penyakit yang cukup mendominasi sampai hari ini ya. Kita punya 10 kriteria jumlah terbanyak kunjungan di level 1 itu pada saluran pernafasan atas dan justru demam berdarah ada pada level ke-6 dari 10 penyakit terbesar. Dan harapan saya masyarakat terus jaga tetap kesehatan, minum vitamin, kemudian jaga lingkungan untuk tidak terjangkit dengan demam berdarah. Baik, terima kasih banyak Dr. Kusnanto atas waktunya. Oke, itu dia pemirsa bincang-bincang kami dengan Dr. Kusnanto Saidi selaku Direktur Utama RS Udai Kota Bekasi dan memang pemirsa cuaca ekstrim dan juga berbagai penyakit terus beratangan kepada masyarakat. Dan untuk itu memang dihimbau untuk masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar kemudian tidak mengalami sakit yang tidak diinginkan. Seperti itu, Ana Fena dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar sudah bertanya langsung dari langsung bersama dengan pihak RS Udai Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!